Penyebaran Islam di Palembang, namanya adalah Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi, beliau adalah putra dari mufti kesultanan yang ada di Kedah, Kedah itu dimana? Sekarang masuk wilayah Malaysia, Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi ini putra dari mufti kesultanan Kedah Malaysia sekarang, beliau mengarang kitab Syarussalikin atau Syarussalikin khusus kitab tentang ilmu tasawuf, Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi ini mengingatkan bahayanya yang mengatasnamakan Torikoh, tapi isinya adalah kebatinan Torikoh yang mengajarkan dengan meninggalkan syariat, di zaman itu ada penyebaran Torikoh atas nama Torikoh di Aceh, padahal Torikohnya itu bukan Mu'tabaroh tapi Torikoh zindik, kebatinan, dimana tandanya adalah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW nah beliau Syekh Abdus Somad Al-Palimbang, pertama pesantren dikirim oleh ayahnya ke Fatani jadi Fatani itu dulu ada kesultanan Fatani, kesultanan Fatani, kerajaan Islam yang besar dan disanalah tempat pesantren yang outputnya adalah para ulama, ulama sufi jadi Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi, pesantren di Fatani, sekarang Thailand Selatan nah sayangnya kerajaan atau kesultanan Fatani ini kalah oleh kerajaan Syekh yang beragama Buddha yang ada di Thailand itu kalau sampai sekarang Thailand itu mayoritas agama apa? Buddha kesultanan Fatani ini dikalahkan oleh kerajaan Syekh yang beragama Buddha jadi penyebaran Islam di Nusantara